Yo, balik lagi di Jule ID Jangan culit tanpa gaji gede Data yang valid, ntar dulu gua tegang nih Tegang apa lagi? Kita mau ngomongin Banteng lagi Ya, jadi ada yang dipanggil nih Ji sama siapa? Sama ketua Ya, jadi dipanggil gara-gara nanyain gaji doang Jadi gara-gara dia cerita-cerita soal gaji Iya, cerita-cerita soal gaji doang Dia dipanggil, siapa? Mamanya Aurel Ya udah, Chris Dayanti, kita ngomongin Chris Dayanti Kabarnya nih, Chris Dayanti diminta untuk menemui ketua fraksi PDIP Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto Sebelumnya katanya dia dipanggil karena Chris Dayanti belak-belakan bicara soal besaran gaji anggota DPR lewat channel Youtube Akbar Faisal Waduh Dia mengaku menerima gaji di awal bulan sebesar 16 juta Pokoknya gara-gara, intinya sih gara-gara belak-belakan ngomongin masa gaji Itu aja udah 4 kali lipat gaji gua sebulan Rakyat jelata gua Apa kabar yang freelance? Apa kabar yang sering cuma nunggu panggilan callingan untuk jadi figuran di TV? Di calling, di calling gajinya bulan depan Dipanggil pokoknya, di masalah katanya kok ada etik lah Gaji berapa? Terus dia ngaku berapa tuh? Nih, itu dia ngaku nih ya Jadi itu dia bilang nih, katanya dia nerima gaji 16 juta Terus dia tunjangan sebesar 59 juta Terus dapet dana aspirasi 450 juta yang diterima 5 kali setahun Terus satu lagi tuh ada dana kunjungan Iya itu 140 juta Enak nyayur banget Itu setiap kunjungan, itu katanya diterima 8 kali Gara-gara itu dia dipanggil sama ketuanya Ketua fraksinya ya Masalahnya tuh enak banget itu duitnya ya Beli, beli Kalo dijadiin ternak lele gimana? Wah aduh gua bisa bikin 2 hektar gua ternak lele Nah nih, jadi itu ya Dia tuh dipanggil itu karena Ya kan katanya dia sebagai politikus ya Chris Dayanti maksudnya tak menyampaikan pernyataan yang bisa memicu ke gaduhan Oh Katanya takutnya gaduh Gara-gara tau ternyata gaji DPR sebesar itu Enak banget Enak banget Tapi emang kita selama ini merasakan manfaat dari Chris Dayanti Kita jangan ngomong manfaat dari Chris Dayanti Kita manfaat dari DPR dulu Oke boleh lah DPR Eh RUU RUU terus kan Yang ga jelas ga jelas Ribut mulu Ngekelar-kelar RUU nya Gimana sih legislasi Tapi ini nanti gue dikira menjatuhkan lagi Engga lah ya Ini kan yang gue rasakan Ini kan yang gue rasakan Ini kan dirasakan Tapi ya kan lu tau sendiri bahwa pemanggilan dia kurang lebih mengenai kode etik sebagai anggota DPR Ya 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 Sebenernya gaji itu udah tertuang di dalam undang-undang juga Berapa gaji besarannya Besarnya juga udah tertuang Seharusnya tidak perlu pemanggilan juga kan Lagi pulang kalo ga dipanggil pun kita juga udah tau berapa gajinya dia kan Ya Tapi kenapa sih gaji DPR itu gede gitu Ya kan Karena wakil Karena wakilnya rakyat Wakil rakyat Dia tidak mau wakili kita Emang ga mau wakili karena wakil rakyat yang tidak mau wakili makanya gaji besar Oh gitu Kalau yang mau wakili ya pasti gajinya kecil Tapi enak banget ya gaji segede gitu ya Ya enak Makanya kan ketika si KD ini di ke publik kan akhirnya kan dipanggil tuh Karena kan ga kode etik gitu loh Lagipula gua ga masalah Emang gua Gua tentu akan Tapi gua bermasalah dengan gajinya dia yang besar Ya bermasalah dengan gaji yang besar Tentu Pasti orang ya di saat pandemi gini ternyata gaji DPR denger kayak gitu kan masalah besar gitu kan Tapi gua bingungnya gini kenapa harus dipanggil gitu loh Ya Itu memang butuh harus dipanggil Karena bisa menimbulkan kegeduhan itu benar Coba lu bayangin ya Ada seru Ada seratus orang kayak gua Ya kan di jalanan penuh tuh Gimana nih Chris Dayanti Gajinya segede gitu Enak banget gua nih tiap hari bayar pajak nih Kagak nih dapet duit-duit segitu kagak ada manfaat-manfaatnya Apaan nih jalan aja masih bolong-bolong apa segala macem Nah kan gitu bisa aja Nanti demo gede Ya kan Demo gede sekarang tetep dipanggil ga ya Oh engga ya Sekarang udah ada telegram Pak Kapolri katanya engga di ini kok kalo demo Intinya gini gua ga suka kalo misalkan ada orang yang lebih kaya daripada gua Emang besar gaji DPR emang besar ya Kerjanya juga besar Apa? Besar banget Apa? Itu buktinya di demo karena biasanya besar Ya emang kayak kerjaannya apa? Gua nanya Astagfirullah Katanya Ga perlu ditegas sih Oh iya 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 Gua sih gini aja ya Sebenernya pemanggilan ini tuh ga Ga perlu Ga perlu sih ya Kenapa ga perlu? Ya berarti memang Merasa takut aja kali Anggota DPRnya Kok menurut gua ga Gitu loh Wah dikasih tau nih Nanti kita ga bisa ngapa-ngapain nih Gitu loh Tapi yang gua heran ya Iya Ada anggota-anggota DPR Yang korupsi juga gitu Banyak Dan itu kan dari dulu Gajinya udah segede gitu loh Betul Sebesar itu Enak banget Enak banget Tapi ini Ji Bagaimana dengan tingkah dia nih Chris Dayanti Yang ngomong di depan Kamera gitu loh Ngomongin gaji Iya menurut lu Lu kesel ga? Gua makannya ini gua kesel Sebenernya sih gapapa Gua kesel karena dia tuh Asal sensor Kalo disensor Kita juga sama-sama ga tau Masalahnya ini kan ga disensor Namanya juga Akbar Faizal Uncensor gitu kan Memang karena dia ga disensor Jadi kayak ga ada rasa empatinya gitu Membeberkan hal itu Kan bisa aja kalo misalnya ditanya Ah berapa sih gajinya? Ah jangan gitu kan Berapa sih gajinya? Ah jangan Kenapa ga mau jawab? Rakyat baper gitu Rakyat baper Ya sebenernya sih kalo kata gua emang Pertama emang ga etis juga ya Gajinya tuh di omongin ya Dengan kondisi pandemi kayak begini Iya betul Pemang si PPKM juga Terus juga pemanggilannya Ya gua ga tau pemanggilannya Memang pemanggilan secara politis At-atnya dalam konteks Ga etis lah Dia ngomong seperti itu Atau Supaya Ya lo tau lo sendiri kan Iya 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 Kadang-kadang suka lucu gitu loh Iya 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 Supaya rakyat juga Tapi wajar sih Jadi Banyak orang yang kayak kita Nginyerin mungkin kita Di layar Bisa kayak gini gitu Gua yakin di tongkrongan juga pasti Banyak yang ngomongin Chris Dayanti nih Gini kan Woy Tau ga lu Chris Dayanti gajinya segini Gitu kan Abis itu yang satu Iya iya Gajinya segitu tuh Kita Pengangguran Gitu Tapi emang kan gaji DPR itu diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1990 Karena udah diatur Tapi kalo besarannya sih ya gua ga tau ya Spesifik-spesifiknya kan kadang-kadang ada yang bermacam-macam gitu loh Iya Betul Abis itu ya Gua yakin nih Si Chris Dayanti juga pasti diomongin ya sama saudara-saudaranya Eh Lu bukan ngomongin gitu Ngomong gitu Bukan Bukan kayak gitu Pasti nih saudara-saudaranya Ih KD tuh sebenernya anggota DPR loh Gitu kan Doain ya biar dia besok jadi caleg ya Pasti gitu-gitu Ada tuh pasti nanti di doain gitu-gitu sama saudaranya Eh 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 tau ga tau ga tau ga Nanti bentar lagi dia udah mau dapet cucu loh gitu kan Apa buangannya Oh iya Yang gua permasalahkan adalah Ga perlu sampe dipanggil Ya Gitu kan Gua bukan membela KD tapi Membela hal ini loh Supaya Ngapasih sampe dipanggil gitu loh Ya mungkin Dan gua juga mempertanyakan Dipanggil untuk apa Ah iya sih bisa juga Tapi gua ga suka sama Bang Akbar Faisal Kenapa nanyain gaji di saat pandemi ini bang Ya kan dia cuma pengen tau Gaji anggota DPR berapa Karena kan Katanya kan selama pandemi ini banyak Anggota DPR Dan pejabat-pejabat negara yang Harta kekayaannya Melimpah Naik Tapi gua yakin Bang Akbar Faisal Juga pasti ditongrongannya ngomongin gaji DPR Wah ini anak-anak sekarang nih gimana nih gajinya ya Juga mantan anggota kan Pasti nanti Wah jangan-jangan si KD ini lebih gede nih gaji daripada gua nih waktu dulu Kayaknya tuh dia pengen ngebandingin gaji dia dulu sama gaji dia sekarang Oh iya mungkin bisa jadi Kan dia juga mantan anggota Eh gua dulu ga segitu Iya Kok sekarang lu segitu sih Wah enak Tapi kan lagi pandemi kok bisa segitu sih lu Iya Ini anggaran apa ini Anggaran apa ini So Senaban dan ini Kita boleh mengkritik gitu loh Tapi ga boleh juga Josh-Joson Lu tau sendiri Iya Kalo rakyat kita kan kadang-kadang Kritik Kritik Udah keciduk Gak tau Diam-diam aja langsung Iya kan Udah keciduk Gak tau Lu coba lihat ekspresinya KD disitu Bahagia Bahagia lah Gaji tetep jalan Yang usaha gimana Iya Harusnya gaji segera gitu Iya harusnya dia tuh Jangan disebutin Tapi Dia apa ya Pas disebutin gitu Ya terserah sih ya Tapi siapa tau dia beramal dari duit-duit itu Ya mungkin Dia ngasih-ngasih ke orang anak nyatim Gua ga dapet Ya nanti lu di call di iqo Kalo kayak bikin iqoi iqoi lu dapet Dapet gua Gua kalo dapet bukan dapet nyatim Apa? Dan Santonan Niskin Sama gua juga nih niskin Gua tetep Gua tetep Harusnya ya Jangan ngomong gitu ya Mbak KD ya Ya gua cuma menyayangkan itu Ya kalo misalnya ditanya kayak gitu Ya gua tau gaji lu gede udah pasti lah kan Udah Secara DPR sejak kapan tidak pernah besar gajinya Sejak kapan DPR jadi rakyat gelata Lu kerja di DPR nya Zimbabwe Nah Emang Zimbabwe ada? Masih ada ga sih dia? Masih ada negara tubuh Atau di Di Negara Ehm 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 Apa? Gana Kan di Afrika Zimbabwe Di planet Namek juga gapapa Ya Ga harus menyebutkan gaji itu tidak penting Dan tidak perlu juga Akhirnya ya Harusnya juga dipotong aja kali ya Iya Tapi kan memang hak dia sih menyebutkan Tapi ya Tau kondisi gitu loh Iya maksudnya itu loh Kena Dia itu menurut gua kayak etis aja gitu Harusnya nyebutin jangan angka Range aja sih Ya range boleh Dan Tapi kan dia si Gare-gare Bang Akbar Faizal ini Dia pengennya detail kan Bang Akbar Faizal kenapa sih nanya-nanya segala Ini juga kepo banget Peres juga lagi Kepancing juga Iya Gitu loh Udah gitu juga Yang manggilnya juga Manggilnya juga Manggilnya dalam konteksnya apa dulu nih Yang jelas juga nih Yang manggil Lu jangan gitu dong Nanti kan kita ketahuan Iya Gue mulai takut nih Emang ayah video yang satu ini Nih sumpah dah Gue ga tau kenapa Ya kan kita kan ga tau ya Gitu loh Masa ini kita nyebutin nama orang Banyak Dim Iya kan gue Tapi tetep Kita berpositif thinking Oh DPR kita Ya tetep ada pada Pendiriannya Iya Untuk kebijakan dan kemaslahan rakyat banyak Betul Tapi gue juga selalu sama Bang Akbar Faizal Mungkin dia menerapkan sistem jurnalistik juga gitu Betul Dia nanya-nanya kayak gitu Untuk menggali sesuatu yang Butuh publik tuh tau Betul Betul bener-bener Dan kalo ada yang ga tau tentang Berapa sih besaran gaji ya Ya cek aja Itu ada dibuat di undang-undangnya Undang-undang nomor 12 tahun 1990 udah diatur disitu Atau nanti coba whatsapp Bang Akbar Faizal juga Betul Ya atau buka situs DPRD mungkin Lihat rincian anggaran mungkin bisa kan Sekarang di media-media pasti ada lah Dan kalo lu mau tau Berapa harta kekayaan para pejabat kita Cek di LHKPN di KPK Ya betul Eh by the way Kita udah aja ya Ngomonginnya ini Cukup segini aja Iya sebenernya gue takut Engga gapapa Tenang slow aja Udah ya Ya pokoknya segitu aja Tetap Mbak Kade Bagi-bagi ya Iko-ikonya 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 Dan Share video ini ke teman kalian Saudara kalian Ke Anang Hermansyah Ke Aurel Ata Ata Ya Ingat itu Dan ada pesan yang terakhir Bagi dong Eh gue ada satu pesan yang terakhir Apa? Cuma di negara ini Orang yang berjasa Dipecet Rafa Baswedan Ya ngomongin KPK Besok aja kita ngomongin KPK ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax